Halo guys, kali ini gue mau bahas mikrofon terbaru dari Saramonic, yaitu adalah Saramonic Bling Mi yang menurut gue adalah wireless mikrofon paling inovatif di tahun 2023 ini. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa, kita intro dulu aja. Hai hai, back again with Mundo Spot dengan gue Ritki. Jadi kali ini gue kedatangan sebuah wireless mikrofon terbaru dari Saramonic yang namanya itu adalah Saramonic Bling Mi B2. Seperti biasa kalau misalnya ada kata B2 di belakangnya itu, itu artinya mikrofon ini punya 2 buah transmitter. By the way, disini gue udah pake mikrofonnya ya, ini nih. Nah, jadi kalian udah bisa nilai sendiri bagaimana kualitas audionya. Nah, seperti yang gue bilang di awal, mikrofon ini adalah wireless mikrofon paling inovatif di tahun ini. At least itu menurut gue ya, karena emang fitur dari mik ini tuh banyak banget. Tapi, sebelum kita bahas tentang fitur-fiturnya, kita bahas dulu dari apa aja yang kita dapet dalam paket pembeliannya. Yang pertama, disini kita dikasih sebuah hard case ya, yang bisa diisi mik dan semua aksesorisnya, biar aman kalau misalnya mau dibawa kemana-mana. Terus di dalamnya udah pasti ada 2 buah transmitter yang nempel pada receivernya ini secara magnetik. Selanjutnya, kita juga dikasih phone holder ya, karena mik ini bukan cuma untuk kamera aja, tapi juga bisa dipake untuk smartphone. Terus ada windshield untuk masing-masing transmitternya, dan ada kabel USB Type-A to Type-C untuk ngecas atau untuk transfer data ke laptop kalian. Kemudian ada kabel TRRS to TRRS, yang dimana kabel ini tuh udah support untuk dicolokin ke kamera atau di smartphone. Terus kemudian ada 4 buah magnet yang fungsinya itu buat ditempelin ke baju kayak gini ya. Nah, atau kalau misalnya kalian mau dijepit, itu juga bisa, karena kita dikasih yang kayak gini juga nih. Jadi tinggal ditempelin dulu ke mic-nya, terus tinggal dijepit aja ke bagian yang kalian mau. Terus ada lagi magnetikol shoe seperti ini yang dipake buat masang receivernya ini ke kamera ataupun ke smartphone kalian. Dan terakhir, microphone ini juga udah garansi 2 tahun oleh Denka Pratama, yang dimana mereka itu adalah distributor resmi dari Saramonic di Indonesia. Jadi, pastiin kalau kalian mau beli, belilah yang sudah bergaransi resmi. Nah, lanjut pada bagian desainnya. Untuk transmitternya, bentuknya tuh bulet kayak gini, dan yang udah pasti paling menonjol di sini adalah layarnya yang gede banget. Kalau diliat-liat tuh mirip kayak smartwatch ya. Dan ini juga udah touchscreen yang dimana kita bisa setting mic-nya ini dari layar touchscreen-nya ini. Dan bukan cuma itu, kita juga bisa gonta-ganti tampilannya ini layaknya, smartwatch, atau kalau misalnya kalian mau ganti pake foto atau misalnya logo kalian, itu juga bisa. Tapi untuk settingannya itu, kalian harus konekin dulu ke aplikasi Saramonic di smartphone kalian. Nah, by the way, karena memang unique selling point-nya itu ada di layarnya ini, jadi microphone ini tuh nggak ada colokan untuk love mic-nya. Yang artinya, memang tidak support untuk penggunaan dengan mic lavalier. Itu bisa dimaklumi ya, karena biasanya kalau kita pake love mic kan, berarti transmitter-nya itu bakalan kita sembunyiin. Mungkin kita taruh di belakang, atau mungkin kita taruh di kantong gitu kan. Nah, biar nggak dikantongin, jadi mungkin Saramonic sengaja nih ngilangin colokan lah mic-nya. Biar kalian memakainya tuh tetap di sini. Biar tetap kelihatan di depan kamera. Kayak gitu cuy. Next, untuk bagian sampingnya. Cuma ada dua buah tombol, yaitu tombol untuk power dan juga tombol untuk noise cancelling. Yap, microphone ini udah ada noise cancelling-nya, yang dimana ini bakalan berguna banget buat kalian yang sering syuting di tempat yang banyak noise-nya. Nanti kita bakalan cobain juga ya, se-efektif apa noise cancelling-nya di luar. Lanjut ke receiver-nya. Nah, bentuknya kotak kayak gini, dan juga udah punya layar LED di sini, yang walaupun kecil ukurannya, tapi juga udah touchscreen cuy. Yang dimana touchscreen-nya di sini juga berfungsi banget karena kita juga bisa setting transmitter-nya lewat receiver-nya ini. Kayak misalnya salah satu transmitter-nya mau kita mute atau mungkin mau kita atur level-nya, itu semua bisa dilakukan dari receiver-nya ini. Di bagian samping dari receiver-nya ini ada tiga tombol, yaitu tombol power dan juga tombol plus minus untuk atur level-nya. Terus di sini juga udah ada dua buah jack audio 3,5mm, yang dimana satunya itu untuk dikonekin ke kamera atau smartphone gitu ya, dan yang satunya lagi untuk memonitor hasil audionya menggunakan headset. Terus ada juga colokan USB Type-C, yang fungsinya bukan cuma buat nge-charge, tapi bisa juga untuk penggunaan mic ini dengan smartphone kalian. Jadi, kalau biasanya tuh untuk konek ke smartphone yang nggak ada colokan audio jack-nya itu kan, kita butuh converter ya gitu ya. Kayak kabel 3,5mm ke Type-C, atau mungkin ke Lightning buat yang pake iPhone gitu kan. Nah, tapi di sini nggak perlu kayak gitu cuy, karena mic ini bisa ngirim sinyal audio digital lewat colokan Type-C-nya ini ke smartphone kalian. Itu juga sebabnya dalam paket pembeliannya, kita nggak dikasih banyak kabel, karena mungkin Sarah Monik tau nih, kalian pasti punya kabel charger smartphone yang bisa kalian konekin langsung ke microphone ini. Nah, mic ini sudah menggunakan sinyal 2,4GHz ya untuk wireless-nya, yang dimana mereka nge-claim itu bahwa mic ini bisa sampai jarak 100 meter. Tapi, jarak kayaknya nggak terlalu jadi masalah di sini, karena mic ini juga udah punya fitur internal recording, yang dimana bisa nge-record dan menyimpan file audio dengan durasi hingga 22 jam. Jadi, artinya walaupun nanti misalnya kalian ngalamin putus koneksi gitu kan, kalian masih punya file backup yang kesimpan di dalam transmitter-nya ini. Nah, next ada satu lagi yang menurut gue bakalan kepake banget, yaitu adalah fitur auto recording-nya, yang dimana mic ini bakalan otomatis ngerekam audionya pas dinyalain. Gue tuh orangnya pelupa banget, jadi mungkin ini adalah fitur yang bakalan kepake banget buat gue. Terus selanjutnya masih soal recording ya, mic ini punya 3 mode recording, yaitu mono, yang dimana suara kedua transmitter-nya ini bakalan kegabung dalam satu channel, kemudian ada mode stereo, yang dimana kedua transmitter-nya ini bakalan kepisah channel-nya, yang satu ngerekam di channel kanan, dan yang satunya lagi ngerekam di channel kiri. Terus mode yang ketiga, yaitu adalah mode safety channel, yang dimana mic ini bakalan ngerekam secara mono untuk kedua transmitter-nya, tapi channel yang satunya itu ngerekam di level yang normal, dan yang satunya lagi bakalan ngerekam di level minus 6dB. Ini fungsinya adalah sebagai backup, kalau yang di level normalnya itu ada bagian yang picking gitu ya, jadi kita bisa ambil dari channel satunya yang tadi ngerekam di minus 6dB. Nah by the way, walaupun mic ini punya layar yang gede gini, tapi ketahanan baterainya itu masih tergolong bagus. Untuk transmitter, dia bisa tahan sampai 9 jam, sedangkan kalau kita pake fitur internal recording-nya, itu bisa tahan sampai 6 jam. Dan untuk receiver-nya ini, baterainya bisa tahan sampai 24 jam ya. Wajar banget kalau baterai dari receiver itu lebih besar kapasitasnya, karena selain untuk nyalain receiver-nya ini sendiri, baterainya juga kepake untuk nge-charge transmitter-nya ketika ditempelin. Nah sekarang kita bakalan tes jarak di luar, sekalian kita tes juga se-efektif apa fitur noise cancelling yang ada di microphone ini. Nah oke, sekarang gue udah di luar, dan sekarang kita bakalan ngetes kekuatan dari microphone ini. Yang pertama, kita bakalan ngetes dulu dari noise cancelling-nya ya, cuman sebelum gue nyalain fitur noise cancelling-nya, gue mau jelasin dulu kalau di sini tuh lumayan berangin ya, jadi lumayan ada angin, makanya gue pake windshield di sini, biar gak mengganggu suara rekamannya nanti. Kemudian di belakang sana sebenernya deket banget sama jalan raya, jadi seharusnya kedengeran suara-suara dari mobil-mobil yang lalu lalang gitu ya, cuman gue gak tau apakah masuk atau enggak ya. Nah sekarang gue bakalan aktifin aja langsung fitur dari noise cancelling-nya. Nah ini dia fitur noise cancelling-nya udah aktif, bagaimana hasilnya, apakah ada perbedaan dengan yang tadi pas belum aktif, kalian bisa nilai sendiri. Biasanya ketika fitur noise cancelling ini diaktifkan, suara rekamannya itu bakalan sedikit apa ya, sedikit mendem gitu ya, kayak rada gitu kan. Gue gak tau apakah di microphone ini seperti itu juga, kalian yang bisa denger sendiri, karena gue belum denger nih hasil rekamannya itu seperti apa. Nah sekarang gue matiin dulu fitur noise cancelling-nya, baru gue tes jarak ya. Oke sekarang fitur noise cancelling-nya udah non-aktif lagi, dan gue bakalan tes jarak aja yang katanya bisa sampai 100 meter. Cuman gue gak mungkin mundur sampai 100 meter ya, karena itu jauh banget cuy, dan gue sendirian di sini, dan gue takut juga ninggalin kameranya sendirian gitu kan. Jadi gue mungkin mundur sampai 50 meteran lah ya. Nah sampai sekarang apakah suaranya masih lancar? Kalian yang bisa denger sendiri ya. Tes 1, 2, 3, cek. 1, 2, 3, coba kalau gue balik badan, apakah ada putus? Tes 1, 2, 3, coba kalau gue balik badan, apakah ada putus-putus atau enggak ya? Kalian yang bisa nilai sendiri. Nah oke sekarang di sini mungkin udah sekitaran 25 meter kali ya. Ini udah sekitaran 25 meter, apakah hasilnya masih kedengeran jelas? Apakah sinyalnya tadi ada putus-putus atau enggak? Gue juga gak tau. Gue masih mundur terus ya. Iya. Dan apakah hasilnya masih bagus atau enggak? Harusnya sih kalau klaimnya adalah 100 meter, 50 meter kayaknya bukan masalah gitu ya. Cuman gue gak tau nih, gue belum denger hasilnya seperti apa ya. Kalian yang bisa nilai sendiri. Nah gue balik lagi ke arah kameranya. Oke itu dia hasil tes jaraknya. Gue gak tau apakah tadi itu ada putus-putus atau enggak. Apalagi pas gue balik badan ya. Karena biasanya tuh kasus yang gue alamin, pas balik badan ya, ada kehalang badan gitu, itu bakalan putus. Nah tapi, seandainya putus pun, gue gak terlalu khawatir. Kenapa? Karena microphone ini sudah punya fitur internal recording di dalamnya, yang dimana ketika dia putus, gue masih punya backup yang terekam di dalam transmitternya ini. Jadi gue gak terlalu mikirin soal koneksi yang putus tadi gitu ya. Kecuali kalau misalnya mungkin microphone ini mau kalian pakai secara live stream gitu ya, yang memang tidak masuk dalam proses editing. Nah itu lumayan masalah tuh kalau kayak gitu. Nah sekarang kita langsung balik aja ke studio, karena ini juga udah mau hujan ya. Yups! Oke, nah itu tadi hasil pengetesannya. Untuk kesimpulannya, menurut gue Mik ini tuh cocok banget buat content creator yang memang mau tampil beda di depan kamera. Karena tampilannya emang unik ya, dengan layar yang gede, dan juga bisa gonta-ganti backgroundnya ini. Kalau soal kualitas sih, gak usah diragukan lagi ya, karena ini tuh merk Saramonic, yang memang sudah terkenal, punya kualitas audio yang bagus. Nah tapi, kalau soal harga, ya karena ini bukan wireless mikrofon kaleng-kaleng, jadi untuk harganya juga gak termasuk dalam kategori murah. Mik ini dijual di harga Rp 3.750.000. Nah kalau menurut kalian gimana? Apakah harga segitu udah worth it dengan semua fitur yang tadi gue jelasin? Silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, terus jangan lupa juga untuk subscribe, dan follow gue di Instagram dan TikTok yang ada di bawah sini. Dan itu aja. Bye! Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.